Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali ya Rasanya masih bareng Ferry Untuk disempatan kali ini Pemirsa dimanapun anda berada Tentunya sehat semua Dan kali ini adalah barang yang Ferry order Yaitu apa nih ya Sepertinya sih Belum tau ya Karena apa Karena berbentuk bulat Tapi gak panjang sih Langsung aja kita coba buka ya Kita review kali ini Apa nih yang kami buat Kami buat Yang Ferry person maksudnya Tentunya ini memang alat banget nih sih Apa yang pisau nya yang alat Atau memang plastiknya yang kuat nih ya Temen temen Sepertinya sih Pisau nya yang alat Wow ya sudah kelihatan ini Apalah ya Ini Gak tau juga sih Ini memang kebutuhan-kebutuhan yang Harusnya Apa Harusnya apa ya Harus kita beli emang sih Memang Kebutuhan yang tak menduga Ini juga sih Kalau gak salah Itu kemarin pesen Chain loop ya Chain loop ini Gunanya sih banyak sekali ya Bisa untuk Melumasi sepeda motor Bisa untuk Dan lain sebagainya deh Ya nanti mungkin kita ada Lihat nih Di video ya Apa sih kegunaan chain loop tersebut Kenapa saya membeli Chain loop kayak gini Ya karena sehari-hari Saya juga Pergi ya Kerja pulang Itu tuh Menggunakan sepeda motor Itu adalah uncak Saya Untuk mencari uang sih Nah ya sudah hadir nih Chain loop Apa nih Chain loop ya Oh ya Chain loop Pelumas rantai nih Pemirsa Ini mereknya Ishimah ya Ishimah chain loop Ya nanti Pemirsa bisa melihat nih Di deskripsi ya Untuk bisa Melakukan pembelian di all shopnya Ya memang murah sekali sih Ini kisaran harga itu Kurang lebih itu di 12.455 rupiah Kita coba nih Apa aja sih Yang disediain oleh Sellernya nih ya Dari chain loop tersebut Kita bisa buka dulu Ini plastiknya Memang lumayan sih Plastiknya lumayan tebal Ya Pembukusnya juga lumayan nih Ada Plastik hitam Kardus ya Dan juga kalengnya ini Nah ini Pipet Pipet ini Gunanya Memang banyak sekali Kenapa Karena Di tempat-tempat yang Tidak bisa dijangkau nih Jadi kita bisa Menggunakan Pipet ini Untuk menjangkau Yang sudut-sudut Yang susah Untuk dijangkau lah Yang jelas Dan ini Langkah pertama Itu Lap dan bersihkan Bagian-bagian Yang akan kita Semprot nih Dan yang langkah kedua Kocok dulu nih Chain loop Ishimahnya Kurang lebih Berapa menit ya Dan juga jaraknya Bisa mencapai 10 hingga 15 cm Dan juga nih Apa pemirsa Ini bisa digunakan Juga nih Untuk Kendaraan Rantai Rantai motor ya Yang kedua nih Bisa untuk Gergaji mesin Yang bisa Menambah umur Yang ketiga Ini untuk Alat berat Yang keempat Ini untuk Traktor pertanian Dan lain sebagainya Bisa digunakan Menggunakan Plumas ini Agar umur Alat tersebut Tahan lama Pemirsa Langsung aja Kita coba Buka Ini ada Clipnya Yaudah lah Bilangnya aja Clip aja ya Biar mudah nih Pemirsa Gak usah Susah Ini kita potong dulu Kenapa? Karena ini kunci Agar Chain loop itu Bisa Menyala Eh kok Menyala? Bisa nyemprot Maksudnya Kok menyala Menyala itu Batere kali ya Baiklah Langsung aja Kita demo Di luar ya Kita cocek dulu Nanti baru kita demo Di luar nih Nah langsung aja Kita coba nih Di motor Kami ya Langsung Cerut 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 Nah Kayak gitulah Cara kerja nih Kenapa Pelumas Mesin Atau pelumas Apa aja nih Sangat berguna Karena apa? Karena ini bisa Untuk Daya tahan Atau Umur Alat Atau Kendaraan Yang akan kita gunakan Seharusnya Alat tersebut Bisa digunakan Ketika menggunakan Pelumas Itu bisa bertahan Hingga 10 bulan Nah Jika kita tidak Menggunakan pelumas Itu hanya bisa bertahan 5 atau 6 bulan Saja Setidaknya Itu akan Apa? Mempermudah Ya Mempermudah Kita Mengelola Ekonomi kita Bener banget Ini contohnya Untuk sepeda motor Saya Dan juga bisa Digunakan Untuk alat-alat Yang lain Pemirsa Tentu banget Oke Ya Pemirsa Mungkin Sampai disini Nah Ini adalah Testing Tadi Yang memang Bener bisa Digunakan Dan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.